Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT segera mengirim tim investigasi pasca ditemukannya lokasi jatuhnya Air Asia QZ 8501. Ketua KNKT Tatang Kurniadi mengatakan, KNKT akan menerjunkan timnya besok ke lokasi ditemukannya serpihan pesawat untuk mencari kotak hitam pesawat. Ketua KNKT Tatang Kurniadi menjelaskan, selain fokus mencari penumpang, tim SAR juga akan fokus mencari kotak hitam pesawat atau black box. Menurut Tatang, kotak hitam itu sangat penting untuk memberikan seluruh informasi yang berkaitan dengan QZ 8501. Tatang menjelaskan, usai kotak hitam ditemukan, KNKT akan segera mengevaluasinya dan akan dilakukan sepenuhnya di dalam negeri. Saat ini pencarian Air Asia QZ 8501 sudah memasuki tahap evakuasi sejumlah serpihan dan jenazah penumpang. Ini dosen ITB. Beberapa pilotnya kebetulan ada, ini Kapten R. Tata, dosen ITB. Beberapa pilotnya kebetulan ada, ini Kapten R. Tata, jelas dari kita ke Malaysia. Itu ikut Kapten Nur Cahyo, ini jelasnya ada pesan dari Bapak Presiden bahwa kita secepatnya ya, jadi kita juga mulai cepat. Dalam aksiden ini, dari Singapura mengirim duk. Katanya dari BMKG baru menganalisa dan baru kita itu ya. Dan to assist the country of occurrence, as we say. So the country of occurrence where the accident occur is in charge of investigation. Terima kasih. Terima kasih.